Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak-Ibu di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terkait dengan seleksi CSN tahun 2023 yang mana ada penjelasan langsung dari BKN terkhusus bagi rekan-rekan yang dinyatakan tidak lalu seleksi administrasi atau TMS yang harus rekan-rekan lakukan di akunnya masing-masing. Silakan disimak videonya Bapak-Ibu. Hasil seleksi administrasi sudah diumumkan. Selamat untuk Sobat BKN yang sudah lolos di tahap ini ya. Nah, untuk Sobat BKN yang hasil administrasinya dinyatakan TMS oleh instansi yang dilamar, Sobat BKN memberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Pertama, Sobat BKN perlu ingat bahwa masa sanggah ditujukan bukan untuk memperbaiki kesalahan dokumen yang telah diunggah oleh pelamar, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Jadi, dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar, sanggahan tersebut dapat diterima oleh panitia seleksi instansi ya. Nah, kedua, alasan sanggah harus mudah dipahami, tidak mengada-ngada, sesuai dengan ketetapan instansi dan regulasi, serta sesuai dengan dokumen yang telah diunggah sebelumnya. Perlu ingat juga, apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen asli, maka pelamar bersedia menanggung akibat dan saksi yang ditimbulkan. Terakhir, hasil dari sanggahan yang sudah diverifikasi sepenuhnya menjadi kewenangan instansi masing-masing ya. Nah, sekarang, untuk Sobat BKN yang sudah memenuhi kriteria sanggah, segera ajukan sanggahanmu melalui akun SSCSN, kemudian scroll halaman paling bawah, dan pilih tombol ajukan sanggah. Nah, itu dia penjelasan yang kita sudah simak bersama-sama tadi, bahwasannya bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS untuk tahapan seleksi administrasi CSN tahun 2023. Silakan rekan-rekan manfaatkan waktu yang diberikan oleh Panselnas ataupun instansi masing-masing terkait dengan untuk melakukan ajukan sanggah, Bapak-Ibu. Nah, tentunya untuk ajukan sanggah ini mengenai sanggah kapan dimulai dan kapan berakhirnya, itu juga ada keterangan di akunnya masing-masing. Yang mana di sini sebagai contoh kita lihat, yaitu mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 21 Oktober. Nah, jika melewati tanggal berikut, tentunya rekan-rekan sekalian itu yang belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Dan pastinya rekan-rekan dipastikan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu untuk seleksi kompetensi. Jadi, silakan ajukan sanggah bagi rekan-rekan sekalian yang muncul di akunnya tombol ajukan sanggah, barangkali setelah rekan-rekan sekalian melakukan sanggah terhadap asas seleksi administrasinya, itu disetujui oleh instansi. Dan yang perlu diingat bahwasannya, untuk mengajukan sanggah ini, sanggah yang diterima itu adalah kesalahan yang bukan berasal dari pelamar. Jika kesalahan yang dilakukan oleh pelamar, tentunya itu tidak bisa dilakukan sanggah Bapak-Ibu. Besar kemungkinan tidak akan diterima. Jadi, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelamar ketika saat pendaftaran, tentunya itu merupakan resiko yang diterima bagi pelamar, karena kelalaian barangkali sehingga dinyatakan tidak lalu seleksi administrasi. Namun, apabila kesalahan yang dilakukan oleh instansi dalam pemeriksaan, silakan Bapak-Ibu melakukan sanggahan terhadap asas seleksi administrasi yang muncul di akunnya masing-masing. Semoga dengan ajukan sanggah terjadi perubahan, nanti akan diumumkan, yaitu di punggungan pasca sanggah di tanggal 20 sampai dengan 26 Oktober 2023. Baik Bapak-Ibu, itu adalah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.